Sebuah pusat riset baru di Amerika Serikat meneliti berbagai sains di balik produksi dan konsumsi kopi sambil menekankan faktor keberlanjutan. Penelitian ini seperti relatif ketinggalan di Amerika Serikat meski kopi merupakan salah satu minuman yang paling luas dikonsumsi di Amerika dan negara lainnya. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. University of California di Davis atau UC Davis membuka pusat penelitian kopi UC Davis Coffee Center. Mahasiswa meneliti biji kopi sebelum dipanen hingga setelah dipanggang. Kenyataannya proses membuat kopi lebih rumit dari perkiraan banyak orang. Pusat studi kopi ini berawal dari sebuah mata kudiah populer yang kemudian berkembang menjadi pusat riset multidisipliner. Kylie adalah mahasiswa serata satu ilmu teknik rekayasa kimia. When people taste the coffee, we like to determine if the sensory notes in it. So if it's like a little sour, if it's a little earthy, if it tastes like a little burnt. And we use that to determine the flavor profile. Claudia adalah seorang mahasiswa doktoral di bidang ilmu kinetika. Dibandingkan riset seputar anggur misalnya, studi soal kopi di Amerika Serikat relatif tertinggal. UC Davis sebelumnya juga memiliki pusat penelitian anggur selain juga bir dan teh. Here's the size of the wine economy. Here's the size of the coffee economy in the United States. But then when you look at the academic investment, there's a lot for wine. There's a whole department here of wine. Historically nothing for coffee. And so that's what we're trying to change. We're trying to elevate coffee and make it a topic of academic research and an academic talent pipeline to help support the industry and help support what's arguably the world's most important beverage. Menurut data National Coffee Association, sebuah asosiasi yang mewakili produsen kopi dan industri terkait, industri kopi di Amerika Serikat mempekerjakan sedikitnya 2,2 juta orang dan menyubang sekitar 350 miliar dolar ke ekonomi AS setiap tahunnya. Survei terkini oleh asosiasi yang sama menyebutkan bahwa 67% warga dewasa Amerika minum kopi setiap harinya. Ini peningkatan signifikan dibandingkan survei 20 tahun sebelumnya yang menunjukkan tak sampai separuh mengaku demikian. Dengan hasil survei ini, maka asosiasi ini mengklaim kopi adalah minuman yang paling sering diminum warga Amerika, bahkan melebihi air minum. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.